Dan terserah kepada Anda pilihannya tentunya dengan misalnya merayakan dengan keluarga Atau mungkin party-party ya kan Kalau nggak dengan sang partner, ada juga beberapa yang mungkin sendirian di rumah Waduh Saya tuh kayaknya ya Tapi yang pastinya ini Julia Perez ini memilih untuk beritikaf di sebuah masjid di Jakarta Dan tampaknya sangat usiu sekali ya dia ya Nah sebuah hal yang sangat mengharukan Sampai juga Juppe menangis, mendetaskan air mata Karena juga sangat bersyukur karena tahun 2015 sebuah tahun yang sangat susah buat Juppe Sungguh berat buat Juppe ya Informasinya kita akan ambarkan di video berkandang Ada banyak cara untuk merayakan pergantian tahun Bisa dengan berlibur keluar negeri atau sekedar pesta bersama keluarga Namun dari sekian banyak acara hiburan yang menarik Julia Perez rupanya lebih tertarik untuk mendekatkan diri kepada Allah Dengan husu beritikaf di salah satu masjid di kawasan Jakarta Pusat Lantas seperti apa kegiatan religi yang Juppe lakukan sebagai awal yang baik dari tahun 2016 ini Simak ulasan selanjutnya hanya di insert siang Semoga berkata dari hiti atau kesimpulan dosis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada yang nge-push juga, Mario Markone, manajer aku Terus teman-teman juga tadi, semua kalian ada Jadi mama juga ngedukung adik-adik aku semuanya Ayo kita e-tikaf aja Jadi memang kebetulan kita satu hati Jadi ya terrealisasilah e-tikaf ini Bikifosannya itu lebih ke Saya memantahkan tahun baru ini Pas teman-teman gue happy new year ini Di salat obat gitu Jadi ya udah Obat minta ampun di tahun 2015 kemarin Saya melakukan banyak kesalahan Semoga saya memulainya di detik 0,1 2016 ini saya rangkai dengan hal yang indah gitu Dengan meminta maaf Dan semoga yang lalu itu menjadikan saya pembelajaran Untuk di tahun 2016 ini saya lebih ikmal lagi, lebih baik lagi Nah gitu harus bersyukur dan semoga tahun 2016 menjadi tahun yang lebih baik lagi buat Juppe Kalau kita melihat di sosial media sekarang dia lagi liburan Juppe Oh lagi liburan juga Lagi liburan lagi jalan-jalan Sekali lagi apa yang terjadi di tahun 2015 Sebenarnya menjadi kenangan Ditinggalkan saja ambil yang baik-baiknya 2016 kita berharap buat Juppe Sukses selalu dan sehat Itu yang paling penting ya Tapi setuh hal biasanya kalau saya di masjid melihat wanita sedang sholat Dengan menggunakan mukana Nah itu kan susah dibedakan ya Kalau tadi tuh langsung melihat Juppe gitu Karena bibirnya ada pinting gitu kan Sama kan kalau kamu lagi selalu Eh bukan Oke kita tinggalkan Juppe ya Selanjutnya ada berita bahagia datang dari pasangan Sesi Idris dan juga Krishna Yang kemarin ini pada pukul 9 Ini mendapatkan momongan baru berjenis kelamin wanita Oh congratulations dari kita juga Dan kita juga sangat penasaran Seperti apa sih si kecil Kalau gitu langsung saja ini dia liputannya untuk Anda Hari Sabtu 2 Januari kemarin Sepertinya menjadi salah satu hari yang paling membahagiakan bagi Sesi Idris Dimana ia baru saja melahirkan anak keduanya di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Seluruh keluarga besar Sesi Termasuk sang adik Sesa Idris pun diselimuti oleh kebahagiaan Atas kelahiran anak kedua Sesi yang berjenis kelamin perempuan tersebut Alhamdulillah Di tanggal 2 ya harinya Tanggal 2 Januari di tahun yang baru Tepat pukul jam 10 kurang Kurang lebih ya Lahir anak kedua dari kakak aku dari Sesi Idris Alhamdulillah anaknya perempuan Berat badannya 3,4 Tingginya Aku masih kurang kurang ini ya Cuman Alhamdulillah selamat dan sempurna semuanya Luar biasa sih ya Nggak bisa perkata Nggak bisa apa ya Nggak bisa perkata-kata sebenarnya Bayi kantik berbobot 3,4 kg tersebut lahir dengan selamat ke dunia melalui metode persalinan sesar Namun perjuangan Sesi melahirkan putrinya ini sempat diwarnai insiden kecil Ketika Sesi tiba-tiba mengalami pendarahan tak lama usai menjalani persalinan sesar Kebetulan kakakku yang pertama kan sesar Jadi kan kedua Berarti harus disesar juga Dan kalau misalnya mau lahir tanggal 1 Itu dia harus masuk tanggal 31 sore Sementara tanggal 31 kan tau sendiri kan orang-orang pasti pada ke Monas Pada ke HI gitu Jadi yang kayak yaudah lah pasrah aja nggak apa-apa Kita tahun baruan dulu Baru tanggal 1 aja kita ke rumah sakit Semalam sih persis sampai jam 8, jam 9 Benernya mungkin kesulitannya untuk kakakku Mungkin untuk yang kedua kali ini kali ya Kalau yang dulu yang pertama Waktu melahirkan 2-3 jam setelah melahirkan itu udah bisa naik ke ruangan gitu Tapi mungkin karena kakaknya bandel ya gitu Karena kan capek gitu Katanya kan tadi sempat ngobrol di bios juga Di bios total sih nggak gitu Tapi dia sadar Cuman kaku semua gitu Dan mungkin pas dia untuk berusaha Ayo dong nih gitu Gue pengen pindah nih ke ruangan gitu Mungkin karena dia banyak kerak Jadi tadi sempat agak bleeding jahitannya Jadi masih diobservasi lagi sama dokter Tadi mungkin operasinya kurang lebih sejam setengahan Tapi recovery-nya mungkin agak lama Karena tadi sempat agak bleeding sedikit Bila kebanyakan keluarga sudah menyiapkan nama jauh-jauh hari sebelum tiba hari persalinan Berbeda halnya dengan keluarga sesi Idris Karena meski aura kebahagiaan terlihat jelas di keluarga sesi Idris Rupanya sesi dan keluarga justru belum menemukan nama yang tepat untuk anak kedua sesi Idris tersebut Namanya sih masih ini ya Masih meraba-raba Antara Jiani Titik-titik Kirana Tapi titik-titiknya kita masih Masih perdebatkan gitu Atau Jiani Kesya Kirana Atau Jiani Kesya Kirana Kalau kakakku pinginnya Kesya Karena Dia punya arti sendiri gitu Tapi kalau aku pinginnya Kesya Kesya itu adalah Keke Sesa Keke itu anak pertamanya dia Jadi maksudnya pingin kayak Yaudah lah biar ada nama aku juga gitu Sebenarnya sih buat lucu-lucuan Cuman untuk fixnya Namanya siapa Mungkin nanti akan menyusul di Instagram Yang pasti Jiani kayaknya anak perempuan yang baik ya Dan Kirana pun juga Artinya Keperempuan-keperempuanannya juga gitu Cuman untuk arti khususnya Aku kurang-kurang mengerti Tapi karena kakakku kan Nama aslinya Silia Patricia Kirana Jadi mungkin kayaknya dia kayak anak kedua Kayaknya dia pingin pake Kirana juga gitu Jadi Ibunya ada Anaknya juga ada Kirananya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!